Pemirsa mantan pekerja migran Indonesia atau PMI sukses membangun bisnis keripik buah miliknya. Selain berhasil ekspor ke 15 negara dan mendapatkan omset sampai dengan miliaran rupiah, ia juga memberdayakan para ibu-ibu PMI dan disabilitas agar bisa memiliki UMKM tersendiri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu UMKM yang dimana ia adalah mantan PMI pekerja migran Indonesia yang berhasil mengembangkan bisnis keripik buah dan juga berhasil memberdayakan perempuan-perempuan di sekitar sini, bahkan salah satunya adalah disabilitas. Kita akan langsung ngobrol sama Bu Nur. Assalamualaikum. Nah ini dia lagi goreng-goreng nih Pemirsa. Ini lagi goreng apa ini Bu? Keripik pisang tandu. Bu jadi ini sejak tahun berapa sih produksi-produksi keripik buah ini? Sejak tahun 2015. 2014. Nah ini produksi-produksi bahan bakunya semuanya? Awalnya kita ini adalah produk pertama kita. Keripik pisang tanduk. Kita pakai bahan bakunya pisang tanduk seperti ini. Pisang tanduk yang warnanya kuning. Nah ini kalau digoreng itu dia tanpa pewarna, dia hasilnya kuning seperti ini. Hmm, jadi perempuan sudah kuning. Iya, sudah kuning. Nah akhirnya ada berapa macam varian? Sekarang kita bikin tiga macam varian. Seperti pisang tandu, keripik nangka, dan keripik nangkas. Tapi kalau untuk nana itu semuanya sama nangka. Dijualnya berapa nih satu bagian? Kalau ini untuk lokal kita jualnya 10 ribuan. Hmm, kalau ekspor? Kalau ekspor mungkin setiap negara beda-beda. Kayak di Eropa mereka jual satu package ini ada yang 2 euro. Ada yang 2 euro setengah. Ya maksimal 3 euro. Sudah ekspor ke berapa negara itu? Ke 15 negara. 15 negara? Asma, United Arab Emirates, dan ke Eropa. Wow, ini biasanya offset yang didapat tiap bulan berapa sih, Bu? Eee, bervariasi ya, Kak. Jadi kita nilai satu konten yang lainnya itu adalah 300 sampai dengan 400 ribuan. Jadi dalam sebulan kita bisa pengiriman sampai 12 konten. Hmm, lebih ya. Berapa tahun miliaran rupiah ya? Berapa tahun miliaran rupiah ya? Bisa untuk support ibu-ibu yang lain. Oke, jangan salah sendiri. Nah, untuk support ibu-ibu yang lain. Sebenarnya juga selain mengembangkan bisnis, Bu Nur ini juga mengajak teman-teman untuk sama-sama berkembang begitu ya. Bahkan juga ada yang disabilitas. Boleh sikirkan nggak sih, Bu? Jadi begini, saya merasa sangat prihatin bahwa di Indonesia ini kesenjangan sosial, terutama teman-teman disabilitas itu sangat tinggi. Jadi teman-teman disabilitas itu susah sekali mendapatkan pekerjaan atau penghasilannya. Sebenarnya kami di sini bersama kelompok yang di inisiasi oleh Pak Gedi, kami juga kelompok namanya si Kandi Gaya Karsa yang merangkul semua konditas terutama ibu-ibu, rumah konditas yang mengundi penghasilannya sendiri, teman-teman disabilitas, dan juga teman-teman mantan pekerjaan di Indonesia. Hmm, bentuk pelakilannya apa sih yang biasa mengembangkan kepada teman-teman ini? Banyak sekali, salah satunya kita waktu itu bikin karya membutuhkan fotografi. Gimana caranya bikin produk kita tampak menarik hanya dalam mengenai handphone saja? Mungkin teman-teman ada yang pengen belajar produk baru, kita bisa belajar juga tentang roti es. Ini rotinya? roti bulaya. Penjualannya lewat online atau gimana ibu? Ya, kalau untuk penjualan di dalam negeri, kami sudah masuk ke beberapa marketplace dan beberapa pasar retail, tapi kami lebih fokus kepada distributor. Jadi kami memiliki beberapa distributor lepasan, yang terutama itu anak-anak kuliahan atau anak-anak sekolah, yang mereka pengen punya wakil sendiri. Karena kan masaknya lucu kiyawa. Lucu kiyawa dan khas anak-anak. Jadi memang itulah tagemaran. Oke, sebelum saya pamit pulang, ini saya ingin coba dulu masak-masak di sini, langsung di tempatnya ibu Nur. Itu langsung aja nih ya. Oke, sebelum goreng-goreng, saya harus pamit dulu ke Omirsa. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi Anda untuk membuka bisnis dari rumah, Batam bisa merambah ke pasar internasional. Dari Jakarta, kemarin itu semua, siswa menggabarkan. Selamat goreng.